Al-Nakim al-Din wa la tatafaratu fiih Wa dalala ala kathirin min ibadihi al-Muhmini Ashadu an la ilaha illallah wa ala ulasharikalah Wa ashadu anna Muhammad al-Abdu wa rasul Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbiyat ma'in Masya Allahukan Wa ma'lam yasha'lam yakun Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-Azim Wa qawla ta'ala fi Al-Quran Al-Karim A'udhu billahi minah syaitan wa rajeem Ya iwallazina amantakullaha khattaku qaudi Wa la tamudunna illa wa antun muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Muhammad Amin rahimahkumullah Walil Imam Palimantan Barat Untuk berjumpa walaupun di saat-saat sudah jauh malam setengah sepuluh Sedikit saja insyaallah yang akan kami sampaikan Pertama Pendala kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala Bahwasannya Rasulullah s.s. pernah bersabda bahwa Tanda-tanda akan bahagianya satu kaum Di antaranya ilmunya para ulama Salah satu bukti kebenaran jamaah yang kita amalkan ini adalah Kita sering mendapatkan siraman ilmu Sering mendapatkan santunan ilmu Tiap hari barangkali kita dapatkan ilmu Nah ini tanda-tanda kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan Contoh malam ini kita dapatkan banyak ilmu Dari Ustaz Muhammad Amin Imam Safi'i mengatakan Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia Enggaklah dengan ilmu Akhirat dengan ilmu Dunia akhirat dengan ilmu Dan insyaallah Setelah kita berhimpun di jamaah Bab yang satu ini barangkali Tidak ada tandingannya Kalimantan Barat ini Telah mengamalkan jamaah Sejak tahun 1986 33 tahun yang lalu Sampai hari ini Yang namanya taklim Tidak pernah berhenti Tidak pernah apset Baik itu mingguan Bahkan ditambah dengan harian Bahkan ditambah dengan harian Nah ini Sesuai dengan cita-cita kita awal Saya di tempat ini dulu Waktu pertama Diletakkan batu pertama pembangunan supah ini Kita sama-sama berbunajat Yang bunyinya Allahumma agnini bil ilmi Ya Allah kaya akan kami dengan ilmu Nah Alhamdulillah hari ini benar-benar kaya kita dengan ilmu Harapan kami Ilmu itu tidak hanya Sampai di tenggorokan saja Tapi kita harus konsekuin Mengamalkannya Mempertahankannya Membelanya Contoh Di tempat ini Kita telah mengamalkan Azad malam Sampai-sampai waktu itu Datanglah Seorang tokoh masyarakat disini Membawa celuri Itu Med Yang digunakan untuk azad Itu dihancurkan Tapi apakah kita berhenti daripada azad malam? Tidak Sampai hari ini masih tetap Jam tiga malam Berpemandang azad Assolatu Fairum minanau Alhamdulillah Sekarang sudah banyak Ditiru Atau dilanjutkan oleh saudara-saudara kita di luar Antara lain misalnya di condong sudah mulai Di sungai bulan sudah mulai Ada azad jam tiga malam Walaupun dulu kita di ejek Ada di antara tetangga disini bilang Pak Ustadz Asbi itu orangnya baik Satu aja salahnya Pak Ustadz Asbi itu Dia salatnya jam tiga malam Dia bilang salat subuhnya jam tiga malam Nah itu dia salahnya Alhamdulillah Dengan izin Allah Ta'ala Karena kita berhimpun di jamah Tidak ada rasa penci dengan siapapun Tidak ada rasa dendam kepada siapapun Bahkan kita selalu berdoa Dan seterusnya Dengan izin Allah dia diberi rezeki Dan berangkat pergi haji Balik dari haji dia bilang apa Benar gasaknya Benar gasaknya Apa yang diampaikan Ustadz Asbi itu Ternyata di Mekah di Madinah Jam tiga malam orang azad Yang pakai Assalatu khairu binan na'um'ah Sampai sudah itu Beritanya Nah sekarang Kita Tidak herau dengan orang Yang Mengatakan kita begini begitu Karena ada dalil Tidak takut dengan celahan orang-orang yang mencelahan Karena kita sudah berada di jalur yang benar Yang menjadi gelisahnya saya sekarang ini Sebagai orang yang sudah berumur di atas 60 tahun Yang kata kawan saya Saya ini sudah masuk marga Sima Tupang Tau gak Sima Tupang? Marga orang Batak Sima Tupang itu artinya Siang malam nunggu panggilan Ya kan banyak teman-teman saya yang sudah berpulang ke Rahmatullah Nah saya ini barangkali sudah tinggal menunggu berapa menit Berpetit Nah ini anak-anak Pak Kermizi ada Pak Kermizi baru sudah pulang kemarin Pak Munawih sudah pulang Pak Jena sudah pulang Saya-saya ini barangkali tinggal menunggu berapa hari Berapa minggu Berapa minggu Nah yang saya risaukan Apakah set peninggalan kamu nanti Ada yang melanjutkan Nah ini yang saya lihat Di komplek ini Belum banyak Azan malam Kadang-kadang masih saya yang ada Itu pun yang mendengar azan itu Entah salatkan tak Itu yang jadi khawatir kita Ini adalah pakaian kita Tadi dikatakan oleh Ustaz Amin Kalau salat isa Masih bisa ditiru oleh orang munafik Salat subuh masih ditiru oleh orang munafik Kalau salat malam Tidak bisa Jadi saya berharap Sebelum saya tinggalkan negeri ini Semua kalian ini Sudah bisa melanjutkan Sering saya katakan Di sini jangan tinggalkan Salat berjama'an Jangan tinggalkan puasa sunat Jangan tinggalkan salat malam Jangan tinggalkan salat duha Jangan tinggalkan baca Al-Quran Jangan tinggalkan jikir pagi dan petang Itu Dan amanah imam sejak dulu Bacalah doa Al-Ahzab Sekurang-kurangnya Saya berharap betul Sebab Kalau kita mau jadi orang hebat Tidak ada jalan lain Setelah kita berhimpun Di dalam jama'atul muslim ini Kecuali kita mengikuti Langkah-langkah Salah usul Sebagai mana yang dikatakan Imam Malik Bahwa sana Kejayaan Umat ini Tidak mungkin dicapai Kalau dia tidak mengikuti Kejayaan Umat-umat terdahulu Umat-umat terlalu jaya Mereka Tidak meninggalkan salat berjama'ah Tidak meninggalkan Salat malam Tidak meninggalkan Kuasa Senin Kamis Tidak meninggalkan jikir pagi petang Tidak meninggalkan Baca Al-Quran Tidak meninggalkan Amal soleh Dan sebagainya Dan disini insyaallah Dipasilitasi Kita bersyukur Bertempat tinggal disini Karena semua kegiatan itu Dipasilitasi Lingkungan kita mendukung Ada masjid Ada madrasah Ada masyarakat yang satu Akhidah Dan sebagainya Ini adalah Satu Peluang yang Luar biasa Makanya Tadkala kita menyebut Kami dulu Musalahnya waktu itu Empat kali enam meter Di tanah inilah Saya sering sampaikan kepada Ikhwan Nanti kamu lihat Kalau kita konsekuen Mengamalkan ini Kau lihat Akan berbondong-bondong Ternyata benar Sebelum saya kembali Kepada Allah Saya telah menyaksikan sendiri Sudah penuh Komplek ini Dengan Hamba Allah Datang dari mana-mana Coba lihat Ada anak tentara disini Mana anak tentara Coba Mana yang merasa anaknya tentara Ada Anak polisi Ada Anak anggota dewan Ada Anak pegawai Wali kota disini Banyak Dan pejabat-pejabat Sering datang kemarin Ini menunjukkan Negeri ini Negeri yang barokah Negeri yang dirahmati Allah Ta'ala Dan kita Insya Allah Apa yang ditakuti Oleh pemerintah hari ini Katanya Takut Radikalisme Fundamentalisme Ekterisme Dan sebagainya Insya Allah Tidak akan terjadi Sebab kita sudah Menyatakan diri adalah Jamaatul Muslimin Jamaatul Muslimin Itulah Anti dengan itu semua Misi kita hanya ada Rahmatan Lil'alami Kita mampu Memberi maaf Sekalipun kita Mampu Membalas dendam Kita mampu Memberikan yang terbaik Sekalipun kita Pernah disakiti Karena bagi kita Dunia ini adalah Masratul akhirat Untuk mencari bekal Sebanyak-banyaknya Kebahagiaan Akhirat Ada pun Fitnah Ujian Dan macam-macam Cobaan itu Itu biasa Dalam perjuangan Dan jangan Kamu kira Kata Allah Fitnah itu Jelek bagi kamu Sesungguhnya Fitnah itu Baik Bagi kamu Mengapa Tadkala fitnah itu Datang Kamu tidak Berbaik Sangka Terhadap dirimu sendiri Baca Surat An-Nur Ayat 11 12 13 14 Itu barangkali Karena waktu sudah Malam Mari kita Istirahat Kemudian nanti Malam Jam 3 Kita Semangat Bangun Salat malam Untuk kita Bermunajat Kepada Allah Allah Mahjil muslimina Wa imam ma'um Bicama'i muslimina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yu'afi ni'mah Yu'afi ma'zilah Ya Rabbana Lakalham Kama'yumbagi Lijalali Wa'jikal karih Wa'azim Sultani Wa salatu Wassalamu Ala nabina Muhammadin Sallallahu Alaihissalam Wa ala alihi Wa sabih Jema'in Allahumma Munzilal kitab Wa mujri Al-Sahab Wa hazim Al-Ahzab Bismillah Allahumma Munzilal kitab Sari'al-Misab Bismillah Allahumma Alhamdulillah Allahumma Alhamdulillah Wa nasiruna Bikanu Hawilu Wa bikkanu Sawilu Wa bikkanu Khotil Allahumma Antara Rabbuna Warabuhum Wa kulubuhum Wa kulubuna Bianika Wa ilnama Iyagribu Ya Malika Yawmin Yaw Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah